Intro Palembang mulai bisa berbenah sejak pengakuan kedaulatan dan kembalinya Republik Indonesia dalam negara kesatuan. Kondisi Palembang di tahun 50-an masih porak-poranda, dengan kondisi masyarakat masih ngalami traumatik akibat revolusi fisik dan agresi militer Belando. Belum lagi diliputi kondisi politik dari gerakan daerah menjadi pemberontakan daerah. Diperparah juga kondisi kesulitan keuangan yang belum terselesaikan. Kekurangan tenaga ahli dan juga pengalaman dalam membangun. Hargo bahan bangunan pun mahal dan juga saro didapet. Inilah kondisi kota Palembang saat baru terlahir yang tergabung dalam negara Republik Indonesia. Namun, walaupun banyak kendala yang dihadapi, tapi semangat pembangunan di Palembang tetap tinggi. Bahkan bermunculan rencana-rencana besar di masa ini. Cakmano kondisi berjalannya roda pemerintahan di Palembang pada masa ini. Sebelum kita lanjut, inset dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu mengangkat dakwa, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang, dan Sumatera Selatan pada umumnya. Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT. Wong Palembang ada di Pangku Sari Adi Junju. Pada tahun 1950 sampai 1954, kota Palembang dipimpin oleh Mr. Sudarta Ganda Subrata. Diangkat menjadi wali kota berdasar ke keputusan Menteri Dalam Negeri yang dikeluar ke tanggal 9 Juli 1950. Di masa ini, Palembang mulai berbenah. Kota dengan pemerintahan baru yang harus membangun fondasi untuk kota ini. Pada masa ini, Sudarman mulai membentuk susunan DPRD kota Palembang. Yang diketuai langsung oleh wali kota, Mr. Sudarman Ganda Subrata. Setelah terbentuk DPRD kota Palembang, Sidang Pertamonyo terlaksana pada tanggal 11 Juni 1951. Dengan agenda utama membahas lambang kota Palembang. Menginjak tahun 1954, pembangunan fisik mulai di Suaroke. Di balik keterbatasan yang ada, namun semangat pembangunan tetap tinggi. Rencana-rencana besar mulai dikebuka ke. Di antaranya, pembangunan jembatan musik, membangun musik bulevat, sampai pembangunan sarana umum. Nah, katanya kata duit. Jangan caro bangunnya. Pada masa ini, Palembang dipimpin oleh R.A. Abu Sama sebagai PJS di tahun 1954. Kemudian dilanjutkan ke pemimpinan sebagai wali kota oleh Haji Muhammad Ali Amin. Yang menjambat tahun 1955 sampai 1960. Di masa kepemimpinan beliau, pembangunan fisik Palembang mulai menggeliat. Karena terbatas sedana, akhirnya kota Palembang mengajuk ke pinjaman ke pemerintah pusat. Yang pertama kali dibangun adalah pendirian pasar-pasar dan perluasannya. Dengan pinjaman yang diusul ke DPRD kota Palembang pada tanggal 14 November 1954 sebesar 6 juta rupiah. Pasar yang dibangun ataupun yang direnovasi adalah pasar lingkes, pasar kertapati, pasar lemabang, pasar buah, dan juga pasar kuto. Untuk pasar lingkes khusus, pinjaman sebesar 1.800.000 rupiah dengan bunga 5,5 persen. Jikalah rindu, mari bernyanyi, mari menari. Janganlah sedih, jikalah rindu, mari bernyanyi, mari menari. Pembangunan Palembang selanjutnya adalah pendirian rumah rakyat sebesar 72 unit di Sungai Buah. Dan juga 80 unit di Talang Batu. Dengan dana pinjaman jawatan perumahan pusat. Namun disetujuin cuma 80 rumah baik. Dengan pinjaman yaitu 1.680.000 rupiah. Selain masalah perumahan, hal lain yang mendesak ialah perluasan banyu bersih dengan jumlah pinjaman 15 juta rupiah. Berasal dari bank tabungan. Pembangunan jalan pun diprioritas ke di masa tahun 1950-an. Dari hasil subsidi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dibangunlah Jalan Jenderal Sudirman sampai Simpang IP sekarang ini. Karena itulah, Jalan Jenderal Sudirman Palembang adalah jalan pertama di Indonesia yang menyemankan namo Jenderal Sudirman sebagai namo jalan. Selain itu, Jalan Jenderal Sudirman adalah jalan pertama di Palembang yang diinjukan namo. Pembangunan Jalan Jenderal Sudirman ini masih mengacu pada stand plan atau rencana kota yang dibuat oleh Insinyur Thomas Carsten tahun 1930. Hal besar yang mulai diupaya kepada pemerintahan di Palembang tahun 1950-an adalah memperjuang ke proyek pembangunan Jembatan Ampera. Tahun 1953, sebagai anggaran awal pembangunan Jembatan Ampera yang dikala itu disebut Jembatan Musi, pemerintah kota Palembang cuma menyedio ke duit sebesar 30 ribu rupiah. Untuk permulaan, kalau kata kita anggaran ini mungkin pancingan baik. Namun, delegasi untuk mencari jalan dengan melobi pusat terus berjalan. Tahun 1957 dibentuklah panitia pembangunan yang terdiri dari penguasa perang Komandan Daerah Militer 4 Sriwijaya, Harun Sohar, dan juga Gubernur Sumatera Selatan Haji Ahmad Bastari dan pendampingnya Wali Kota Palembang, Muhammad Ali Amin, beserta Wakil Wali Kota Indra Chaya. Tim ini kemudian melakukan pendekatan dengan Presiden Soekarno. Gagasan ini pun disetujui oleh Presiden Soekarno. Dengan syarat, kedua ujung jembatan dibangun Taman Kebuka. Hal inilah kalau kita jingung sekarang di elit ada tamannya, dan seberang ulu jalannya bersamian. Karena memang dulu rencananya adalah taman. Tapi, karena keterbatasan anggaran, taman ini tidak terselesaikan dengan sempurna. Jembatan Ampera dibangun April 1962 dan selesai Mei 1965. Kemudian diresmikan 10 November 1965 oleh Gubernur Sumatera Selatan, Brigjen Abu Yajid Bustomi. Rencanaan besar lainnya yang dilakukan pemerintah Kota Palembang pada tahun 50-an adalah membangun wilayah pemungkiman yang teratur dan modern. Proyek ini dinamok ke PCK atau Proyek Khusus Kebangkan dengan dana diharap ke pinjaman dari pusat sebesar 50 juta rupiah. Sayangnya, proyek ini tidak terselesaikan karena pinjaman tidak terpenuhi. Akhirnya, pelaksanaan pengerjaan ini disesuaikan dengan kemampuan pemerintah Kota Palembang. Kawasan PCK ini yang sekarang kita kenal dengan kawasan daerah Raja Wali. Palembang, mari menari, mari berdentang Palembang di tahun 1950-an diibaratkan pecah membangun prodasi untuk pembangunan berapa puluh tahun ke depan. Di antaranya, mempersiapkan lahan untuk pembangunan PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri yang berupok ke pabrik pupuk pertamoh di Indonesia, mempersiapkan berdirinya Universitas Sriwijaya, membangun taman lalu lintas atau traffic garden di Bukit Besar, merehabilitasi Balai Pertemuan Sekanak dan juga Stadion Kamboja, membuat kanal sungi bendung secara bertahap, membangun penyemperangan Tangguh Buntung Kertapati dan juga buka jalan Tangguh Buntung ke Gandus. Di sisi pemerintahan, di masa tahun 1950-an mulai menyusun penyelenggaraan Sekretariat Kota Besar beserta bagian-bagian kedinasannya. Selain itu, mulai ngerapik ke urusan kepegawaian, perbendaharaan, pendataan, dan pemeliharaan aset, dan sebagainya yang dipandang perlu. Untuk kedinasan yang diserahkan ke Kota Palembang adalah urusan agraria, urusan perburuan, urusan penerangan, urusan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Kedinasan lainnya diserahkan ke tingkat provinsi, yaitu pekerjaan umum, kesehatan, kehewanan, pertanian, perikanan darat, sosial, dan perindustrian kecil. Pada masa ini, penyebutan-penyebutan pun ada perubahan. Pecahas Tenggimenti harus disebut dengan Kota Besar, Tenggimenti Rat harus disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota Besar, dan Bergemaster harus dibaco Dewan Pemerintahan Daerah Kota Palembang. Demikianlah video Mangdayat. Mudah-mudahan bisa menambah kesanah pengetahuan kita tentang Kota Palembang, dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video, Mangdayat mohon maaf. Kepada Allah Mangdayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.